Oke teman-teman, kali ini gue ada tutorial baru buat kalian ya Di tutorial yang ketiga kali ini, gue bakal bagiin kalian tentang Bagaimana sih kalian build warrior dan juga build knight ya Jadi ada gabungan antara warrior yang ini teman-teman ya Warrior yang ini Dan juga ada build knight-nya teman-teman Build knight yang ini teman-teman Nah, ini gabungan ini untuk ngelawan apa sih teman-teman Nah, ini sebenernya untuk ngelawan monster-monster atau musuh kita Yang pake chest piece-nya atau disebutnya hero-heronya itu rada keras Contohnya seperti yang keras itu adalah assassin teman-teman Ini bakal gue jelasin bagaimana cara mengelakan assassin dengan warrior dan juga knight Nah, jangan lupa guys teman-teman untuk di follow dulu video yang satu ini Channel gue yang satu ini dengan lonceng dinyalakan Karena gue akan memberikan kepada kalian tips-tips banyak banget pokoknya guys dengan game ini ya Thank you untuk yang udah follow Jangan lupa di follow dengan loncengnya lah ya Gue akan kembali setelah yang satu ini Oke teman-teman, kali ini kita akan membahasnya ya Jadi untuk race yang kali ini sebenernya tergantung hoki kalian juga guys Biasanya sih dari race yang paling banyak keluar di awal Contoh misalnya kali ini yang paling banyak keluar itu kayaknya kapak nih guys ya Feeling gue kapak nih kayaknya yang gue bakal dikasihnya Jadi gue bakal pilih dulu kapak ya Nanti berikutnya gue bakal pilih kapak lagi, kapak lagi, kapak lagi teman-teman Karena tergantung dari posisi dimana awal kalian dapet kartu itu biasanya nanti Kalo gue perhatiin sih paling banyak ya Awalnya apa nanti jadinya itu guys Itu yang bakal sering keluar gitu guys Kata gue sih ya Nah udah gitu kalian pilih lagi yang modelnya kapak lagi gitu saja Temennya ini ya Ini kan temennya ya Lalu udah gitu dari tipe kapak ini teman-teman kalian bisa lihat ya Ada sinergi tertentu, cave crash, spirit, dan ini Nanti kalian dari sana bisa sinergikan dengan apa yang kalian pilih Kalo gak ada disini sinergi untuk hal tersebut Jangan dipencet temen-temen ya Biarkan saja Oke kali ini kita ambil kapak lagi guys Red Nah udah gitu kalian disini bisa pilih hal yang lain setelah kapak ya Kapak itu kayaknya maksimum 3 lah Mungkin kalian bisa pilih shadow crawler kayaknya bagus guys temen-temen Buat ada assassinnya Assassin juga cuma butuh 3 Jadi mungkin gue bakal pake 3 warrior dan 3 assassin Oke dan yang berikut lagi beneran dikasihnya kapak lagi temen-temen ya Jadi kita ambil swordman dan ini Ini kita turunin dulu guys Kita ganti ini supaya efeknya jalan dulu temen-temen Ada 2 efek Yang terutama cave clan sama kapak ini jalan duluan Oke ini ada swordman Terus kita keluarin lagi assassin Assassin atau ini ya Ini aja ya Biar badannya keras temen-temen Pilot captain Lalu kita Masukin pedangnya 2 Biar atit temen-temen Oke kita swordman jadi Peret Kita jadiin ini juga Assassinnya ada 3 temen-temen sekarang ya So kita akan pilih untuk masukin Ini aja guys ya Biar ada keras dulu badannya semua Hahaha Pirate captain Nah yang ini Kita turunin juga guys Kita ganti yang ini Nah biar badannya keras semua nih Kalian guys ya Lawannya assassin udah jadi Kalau kita gak berhasil bikin assassin Ntar kita jual lagi assassinnya semua guys Jadi No problem Apapun kalian Jangan pernah takut Kalian jual lagi aja Nah Kita bisa alternatif Untuk yang berikutnya Jadi kita Ganti assassin ya Kita gak butuh assassin guys Kita buang semua aja Kita alternatifkan Pergi ke Knight Yang badannya gede Light this temen-temen ya Ini udah mau jadi nih Udah mau jadi bintang 3 nih guys Solusi Waduh dikasih solusinya Terima kasih Aku used to be a painter Then I took an arrow in the knee Oke Kita punya Nah ini kayaknya Bakal kita buang nih ya Ini kayaknya kita udah gak butuh Karena kita masih bisa masukin Argali Kita simpen dulu aja Soalnya kita tunggu Next Next turn aja Nah argalinya jadi Lalu kita pake Evil Knight aja guys Ini kita buang Ini kita naikin Kita paksa naik guys Biar argalinya masuk Dan Kita punya combo human dulu yang keluar Tinggal Tinggal Knight satu lagi ya Ini antara ini dijadikan Ini kita buang aja Dan kita masukin ke Knight satu lagi Nah temen-temen Kan mantul gitu loh Kan mantul gitu gue ya Kita jadi kombinasinya Knightnya dua Ininya Warrior-nya empat Warrior-nya tiga sebenernya Ini dihitungnya sama nih Ini sama ini sama ya Mantul temen-temen Bagaimana temen-temen musuhnya ya Asasin semua Wala guys Gak bisa tahan lawan Warrior guys Gak bisa ngekill satupun Ayo lu Ini harus kita pindahin nih Ini Pirate Knightnya Ini gue butuh banget Jadi gue bakal pindahin dia Ini gue bakal butuh banget hidup So Gue bakal pindahin dia ke depan Seperti ini temen-temen ya Ini taruh di belakang Nah seperti ini Kenapa taruhnya begini guys Yang paling Keras taruh di belakang Karena kan musuhnya asasin Jadi mereka otomatis Kalo jump itu Bakal ketemunya yang paling keras Di belakang Jadi rujit temen-temen Kalo pilih asasin ya Digituin aja temen-temen ya Diginiin aja Taruh aja di belakang ininya Ya kalo ketemu yang lain Gak usah khawatir lah Sama aja Tapi kan karena dia paling kuatnya Tadi asasin guys Yang mahluk yang ini Yang bahasa Jepang Ini orang Jepang nih Kita gituin temen-temen guys Di Argali gue pindahin kesini Supaya ini bisa di heal Kalo misalnya di belakang Di dorong-dorong ya Kita ambil ini Kenite juga And Kita ambil Duck Chief Ini Dinaikin dulu temen-temen Argali kita ambil Butuh gak ya Kita cobalah ya Nah temen-temen Dia kan ngeroyoknya di belakang Liat guys Waduh Ngeroyoknya swordman gue Yang badannya Sekeras batu temen-temen Hahaha Hahaha No chance temen-temen ya No chance temen-temen Jadi kadang-kadang Gue ngeliat juga musuhnya Oh ternyata bikinnya asasin Yaudah kalo bikin asasin Gue jangan bikin yang lemah Bikin yang keras semua sekalian guys Bikin yang keras semua sekalian Jadi yang perlu diperhatikan ya Kalian perhatikan juga lah Musuhnya Kalo musuhnya Yang paling kuatnya apa Ya kalian Pake counternya lah Nalu Nalu Gimana lu ha Gue tambahin dulu satu lagi nih Biar keras temen-temen Bintang 2 nya banyak lu Ayo Ayo lu Ayo lu Bintang 3 nya keras banget lu Ah asasinnya dikeluarin sama dia guys Asasinnya dikeluarin Diganti kayak beginian Sih Sama aja bro Jadi Kalian bisa manfaatin kombinasi Dimana kombinasi yang sama aja Untuk memenangkan sebuah pertarungan Ini tutorial nomor 3 Yang menurut gue Sebenernya sama Di sinergi juga Yang kita liat Tapi kalian bisa kombinasikan Untuk melihat hero musuhnya dulu Musuhnya Demisnya keras Asasin semua Yaudah kalian pakenya Tanker semua Gitu guys ya Gabungan antara Asasin tuh bisa dikalahin Dengan gabungan antara Knight Juga dengan warrior Tapi kalo kalian pake Archer semua Kalian pake yang Nemak-nemak Archer Ataupun Mage Itu kalian bisa kalah Habis sama asasin guys Gitu temen-temen Nanti kita bakal ketemu lagi Untuk Di next tutorial Tentang sinergi berikutnya ya Kalo ini untuk sinergi yang Hanya untuk Knight Dan untuk warrior Temen-temen Thank you temen-temen For watching Jangan lupa Untuk selalu Bahagia Dan juga Jangan lupa Untuk selalu Bermain game ini Berlatih terus tiap hari Dan tonton video gue Yang berikut-berikutnya juga Oke guys Dan tonton video gue Yang sebelum-sebelumnya juga Thank you for watching Temen-temen Salam buyah Luar biasa Pow temen-temen Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax